Polsek Tambora mengamankan Saibu Jamil saat mengusus kasus narkoba di kawasan Jelambar, Jakarta Barat pada hari Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2024. Proses pengamanan Saibu Jamil sempat rekam video dan viral di media sosial. Dalam insiden itu terlihat mantan suami Dewi Persik itu sempat menangis, bahkan sujud hingga ampun saat akan dicocok. Pasca menjalani tes urin dan dinyatakan negatif, serta menjalani tes laboratorium, Saibu beserta jajaran kepolisian dan Polsek Tambora menggelar konferensi Pers. Dalam konferensi Pers, Saibu mengungkap detik-detik dirinya ikut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat sore tersebut. Dijelaskan oleh Saibu awalnya, dia mengantarkan asistennya ke rumah ibunya untuk memberikan perabotan rumah yang ada di rumah pedanglu tersebut. Saibu kemudian ternyuh dan mengizinkan asistennya itu membawa barang-barang tersebut. Dia kemudian mengantarkan asistennya itu ke depan gang rumahnya. Setelah menunggu kurang lebih satu jam, asisten Saibu kemudian kembali. Mereka langsung meluncur ke lokasi meeting. Namun di perjalanan dirinya kaget, lantaran disuruh berhenti oleh pihak kepolisian. Saat itu Saibu sempat bertanya, mengapa dia harus berhenti? Bahkan Saibu mengaku, dia sempat berpikir bahwa saat itu dia hendak dibegal. Terlebih polisi yang menghentikan laju kendaraannya itu berpakaian preman. Bahkan Saibu pun mengaku, dia berusaha mencari kantor polisi. Karena tidak percaya, yang menangkapnya itu merupakan anggota polisi.